28 pelajar dari Kabupaten Kota Waringin Timur mewakili Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Prapekan Olahraga Nasional Zona 3 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jika lolos seleksi, puluhan pelajar yang mengikuti 5 cabang olahraga tersebut akan bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Nasional POPNAS di Palembang tahun 2023. Sebelum ke Banjarmasin, para pelajar ini akan dilepas di Palangkaraya oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama para pelajar dari Kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah. Pertama pasti senang lah, karena bisa mewakili nama provinsi juga dari awal kami hanya mewakili nama Kabupaten. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Sejauh ini latihan sudah sangat sering, jadi kami yakin, siap dan bisa yakin juara di sana. Apa harapannya pada POPNAS? Kami harapkan bisa menjadi juara dan mewakili kalting lagi di POPNAS di Palembang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Bendung mengatakan para atlet asal kotim terpilih setelah lolos seleksi saat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi. Sepak bola, bulu tangkis, pencak silat dan tenis serta basket. Ada lima yang mewakili Kalteng yang lolos kemarin pada saat Pekan Olahraga Pelajar Provinsi. Mereka mewakili Kalteng untuk menyeliti PRAPOPNAS di Banja Masin. Saya ingin mengharapkan dari atlet-atlet kita ada yang lolos, walaupun kita tidak punya target karena kita lawan-lawan kita berat di sana di zona 3, tapi tidak untuk kemungkinan atlet kita lolos, khususnya untuk bulu tangkis ada peluang kita, peluang bulu tangkis, sepak bola juga, mudah-mudahan ada peluang. Para pelajar asal Kalimantan Tengah akan bersaing dengan para pelajar lainnya di zona 3, yaitu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan.